Intro Tahap perakitan kotak suara telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. Hasilnya ada beberapa kotak suara yang mengalami kerusakan dan juga belum mencukupi kebutuhan kotak suara di Kota Palu yang berjumlah 5.493 kotak suara. Kepala Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Agus Salim Wahid mengatakan pihaknya telah melaporkan ke KPU Provinsi untuk dilengkapi. Saat ini pihak KPU Kota masih melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk persiapan pemilihan pada bulan April nanti. Dari perakitan kotak suara kemarin ditemukan ada yang rusak karena memang rusak yang dimaksud ini kami segera klaim ke KPU RI. Hal ini dikarenakan karena kami ketakutan jangan sampai kotak suara tersebut rusak yang tersebut bisa melebar, jadi kami nyatakan rusak. Kemudian ada kekurangan juga, jadi kekurangan tambah kerusakan itu kami masih kekurangan sekitar 100. 100 biji yang inilah kami klaim ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Selain terkendala jumlah kekurangan kotak suara, KPU Kota Palu juga tengah melakukan penyesuaian tempat pemungutan suara di beberapa lokasi yang terdampak bencana. Seperti di Kelurahan Petobo dan Kelurahan Balaroa. Belum lagi ada beberapa warga yang berbeda daerah, pemilihannya mengungsi kedapi yang lain. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Kompas TV, independen, terpercaya.